Apa sebab ya, mengapa Ramadan ini, bulan Ramadan ini dinamakan dengan Ramadan? Nah, fara ulama memberikan penjelasan bahwa Ramadan itu sendiri kan berasal dari kata Ramadan. Ramadan artinya adalah syiddatul har, sangat panas. Ya, maka kata fara ulama, dengan panas itu kiranya dapat membakar yuhriqud dunuba. Yuhriqud dunuba. Mudah-mudahan dia bisa membakar dosa-dosa kita. Jadi ini mimbabit tafaul. Ini sebagai bentuk optimisme ya, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas. Ya, artinya panas di sini ya kita berharap dosa-dosa kita itu dibakar semua oleh Allah SWT. Sehingga dosa kita pun dihapuskan semuanya oleh Allah SWT. Jadi, itu sebabnya dari sisi bahasanya ya, Ramadan itu disebut dengan bulan Ramadan. Karena dia adalah Ramadan dari panas. Karena memang kita ketahui ya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, karena dia adalah syahrul siyam wal qiyam. Bulannya puasa dan bulannya menegakkan qiyamulil, tarawih, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Ini semuanya amalan. Ini semuanya ibadah. Ya, bukankah seorang muslim? Dia ibadah di atas ibadah namanya kan? Ya, dia puasa. Dia puasa, dia sholat juga. Ya, dia baca Al-Quran juga. Dia zikir juga. Dia dan seterusnya, dan seterusnya. Dia dalam keadaan ibadah di atas ibadah, subhanallah. Berbeda ketika kita di luar Ramadan kan? Kita ya, mungkin ada juga orang yang berpuasa sunnah. Tetapi, kalau seandainya yang normal saja, yang gak ada begitu kan? Kita hanya sholatnya itu waktu ibadah kita itu tertentu saja kan? Tapi kalau kita dalam keadaan Ramadan, subhanallah. Itu dari pagi sampai, dari terbit pajar sampai dengan tenggelam matahari. Dari subuh sampai maghrib, begitu kira-kira. Ditambah lagi setelah maghrib, kan sholat maghrib tentunya. Isya, kemudian kamulail. Kemudian ada lagi kiraatul Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada sahur lagi, Allahu Akbar. Jadi, pantaslah kiranya Ramadan itu disebut dengan Ramda, iaitu syiddatul har, sebagai bentuk optimisme kita, tapaul kita. Bahwa, dosa-dosa kita itu semuanya dibakar habis oleh Allah SWT. dengan amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan, penuh dengan keikhlasan kepada Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW tentunya.